selamat menikmati di era pandemi ini dimana kita masih melaksanakan pembelajaran secara online oke, di pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kalian di kelas 12 saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian untuk materi kali ini mungkin materi yang baru buat kalian karena mapel ini hanya ada di kelas 12 yaitu materi mengenai desain media atau desain multimedia interaktif jadi inti dari isi semua pembelajaran desain media interaktif ini adalah rangkuman rangkuman dari semua pembelajaran dari kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 11 mapel produktif jadi dari desain grafis dari animasi dan lain-lain itu jadi satu menjadi sebuah media interaktif pembelajaran itu ada di mapel kali ini untuk lebih jelasnya kamu kalian bisa menyimak nanti penjelasan materi mengenai desain media interaktif ini kalian perhatikan kalian pahami dari KD per KD yang nanti kita pelajari sampai dengan semester akhir oke anak-anak silahkan kalian simak nanti kalau memang kurang jelas saya ada forum untuk berinteraksi dengan kalian di kolam komen dari channel YouTube ini ya nanti kalian bisa menyampaikan komentar dan juga tanggapan mengenai pembelajaran ini nanti kalian saling berinteraksi tanya jawab ya melalui chat itu chat komentar di channel YouTube ini oke silahkan kita perhatikan materi pembelajaran desain media interaktif berikut ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sore selamat malam selamat pagi tergantung kapan kalian melihat video ini oke salam sejahtera untuk kita semuanya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT amin oke pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada kalian kelas 12 multimedia yang sudah naik kelas dari yang sebelumnya kelas 11 multimedia sekarang sudah menjadi kelas 12 multimedia jadi tinggal satu tahun lagi kalian akan meninggalkan sekolah tercinta ini oke sebelum kita masuk ke materi saya akan memperkenalkan dulu beberapa kompetensi dasar ya atau KD yang akan kita pelajari di materi kita kali ini oke di KD 3.1 pada mata pelajaran desain media interaktif itu ada memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif nah sebelum kita ke materi ada yang sudah tahu apa itu multimedia interaktif apakah disini ada yang sudah pernah belajar mengenai multimedia interaktif apa sih multimedia interaktif itu nah multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan antara teks, grafik, video, animasi, dan suara menjadi satu kesatuan yang bisa disajikan kemudian dipromosikan atau diperlihatkan kepada orang lain jadi multimedia interaktif adalah penggabungan dari teks, kemudian grafik, kemudian video, animasi, dan suara menjadi satu kesatuan itulah yang disebut multimedia interaktif nah ada apa saja jenis multimedia interaktif disini ada dua jenis multimedia interaktif yang pertama itu adalah online yang kedua adalah offline apa bedanya online dengan offline? ini bedanya kalau online itu cara penyampaiannya melalui saluran atau jaringan contohnya seperti situs web, yahoo messenger, google mail, facebook, whatsapp, instagram, dan lain sebagainya itu adalah salah satu jenis multimedia yang online kemudian yang offline bedanya apa? kalau yang tadi online menggunakan jaringan nah yang offline ini cara penyampaiannya tidak menggunakan jaringan atau saluran contohnya apa? seperti CD, kemudian interaktif, company profile, dan media pembelajaran seperti yang sekarang sedang saya sajikan kepada kalian contohnya apa saja sih pak? contoh media interaktif itu contohnya apa? sebenarnya media interaktif itu sangat dekat dengan kita sangat dekat dengan kalian sehari-hari kalian pegang handphone, sehari-hari kalian pegang laptop, pegang gadgetnya disana itu adalah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone kalian nah itulah yang disebut sebagai media interaktif bisa ada game, kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain nah seperti itu lalu apa sih pak manfaat belajar multimedia interaktif? kok saya harus mempelajari multimedia interaktif? kenapa? nah ini adalah salah satu manfaat kalian belajar multimedia interaktif ada tiga yang saya cantumkan disini padahal masih banyak lagi ya yang pertama itu promosi nah untuk mempromosikan sebuah produk atau sebuah perusahaan profil perusahaan itu bisa menggunakan multimedia interaktif kemudian ada tutorial juga, panduan penggunaan alat cara memasak, cara membuat sesuatu bisa dengan menggunakan multimedia interaktif kemudian ada hiburan juga atau entertain kalian suka main game? nah itu adalah salah satu contoh multimedia interaktif dan masih banyak lagi yang lainnya nah itu sedikit gambaran pengertian mengenai media interaktif sampai disini saya rasa kalian sudah mulai paham ya apa itu desain media interaktif secara garis besar kalian bisa menggabungkan keahlian kalian ya yang sudah dipelajari dari kelas 10 kelas 11 mengenai desain grafis, animasi terus videografi, fotografi nah hal-hal itu yang digabungkan dijadikan satu menjadi sebuah media sebuah media bisa disajikan bisa dinikmati oleh orang untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun hobi, kesenangan jadi kalau hal berupa hobi atau permainan bisa dalam bentuk game nah itu adalah salah satu contoh dari media interaktif sampai disini saya berharap saya mau kalian mencari sumber informasi tentang media interaktif baik yang online maupun yang offline silakan kalian cari kalian temukan hal-hal itu kalian sampai kalian benar paham O ini adalah media interaktif secara online O ini adalah media interaktif secara offline sebelum kita lebih jauh lagi melangkah ke pembelajaran berikutnya saya mau kalian lebih paham dulu membedakan dan pemahaman mengenai pengertian media interaktif ini nanti kalian bisa cat saya langsung atau kalian isi komen di channel youtube ini kalian buat forum komunikasi saling berkomunikasi dengan teman-teman yang lain memberikan pendapat memberikan ulasan dari materi ini jadi penyampaian materi ini sedikit tetapi kalian paham dulu itu yang saya mau jangan langsung banyak tetapi kalian tidak menyimak dan tidak paham saya rasa cukup sekian untuk pertemuan pertama ini hal-hal yang sedikit mengenai apa itu media interaktif atau desain media interaktif selamat mencoba selamat berkreasi mencari informasi-informasi tentang media interaktif baik secara online maupun secara offline terima kasih atas perhatiannya salam sehat wabillai topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencari selamat mencari selamat mencari selamat mencari